Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukuran lillah Solatan wa salaman ala rasulillah Amma ba'adu Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMPIT dari Al-Quran Alhamdulillah bagaimana bagarnya bagaimana kabarnya pada pagi hari ini tetap semangat dan sehat juga ya Alhamdulillah nah alhamdulillah anak pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi begerti yang kali ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan panjang umur dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin dimohon untuk perwakilan anak-anak yang offline untuk maju satu atau berdiri untuk memimpin doa bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin alhamdulillah alhamdulillah anak-anak sebelum kita membahas lebih lanjut pamutakin ingatkan untuk senantiasa melakukan 3M yakni memakai masker kemudian menjaga jarak dan juga mencuci dengan sabun mencuci tangan dengan sabun dengan harapan kita memutus penyebaran mata rantai virus covid-19 mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah amin ya rabbal alamin nah anak-anak kita akan membahas tentang rendah hati apa itu rendah hati what the meaning of rendah hati ya di dalam surat al-furqan ayat 63 disebutkan a'udhu billahi minan syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawna wa'idha khatabahum aljahiluna qalu salama yang artinya ada pun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam nah apa yang bisa kita ambil kita simpulkan dari ayat tersebut dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki sikap rendah hati rendah hati juga bisa disebut dengan tawaduk yang berarti sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain ya jadi rendah hati itu andap asor bahasa jawanya bersikap sopan santun ya beda loh ya rendah hati dengan rendah diri kalau rendah hati berarti tawaduk kalau rendah diri berarti minder merasa kurang pede nah itu rendah diri nah orang-orang yang tawaduk atau orang yang rendah hati ini mempunyai keyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya itu adalah semata-mata merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala mengapa aget ya ya biar tak ngantuk pagi-pagi mengapa ya karena manusia lahir siapapun itu mohon maaf semua manusia lahir pasti dalam keadaan BUGIL alias delanjang dalam arti apa tidak membawa apa-apa tidak memiliki apa-apa makanya ketika ia menjadi orang yang berpangkat menjadi orang yang tampan menjadi orang yang cantik menjadi orang yang kaya itu semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyebabkan dia menjadi som bong nah lawan kata dari rendah hati adalah som bong takabur atau angku Allah melarang keras manusia memiliki sifat som kenapa karena sifat som ini adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala manusia tidak pantas memiliki sifat som karena keangkuhan dan kesombongannya iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga kenapa karena iblis mengaku lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu iblis disuruh hormat disuruh tunduk kepada Nabi Adam tapi iblis menolak kenapa iblis menolak karena Adam diciptakan dari tanah sedangkan iblis diciptakan dari api unsur api itu lebih mulia daripada unsur tanah itu adalah kata si iblis makanya iblis tidak mau tunduk kepada Adam akhirnya ia diusir oleh Allah dari surga nah Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar kita senantiasa menghiasi diri dengan rendah hati contoh sebagai pelajar sikap rendah hati ini bisa diwujudkan dengan apa mendengar memperhatikan dengan seksama ketika guru menjelaskan kemudian ketika ditanya dengan bapak ibu guru atau bertanya hal-hal yang belum paham itu mengacungkan tangan kemudian ketika disebut ditunjuk namanya ya silakan kemudian bertanya dengan bahasa yang halus dan sopan kalau tidak bisa bahasa Jawa yang halus gunakanlah bahasa Indonesia kemudian demikian juga kepada orang tua kita harus mendengarkan nasihatnya kita harus melaksanakan perintahnya jangan mentang-mentang mohon maaf barangkali ada orang tuanya yang pendidikannya hanya S1 D1 apa itu SD nah kalian sudah apa berguruan tinggi sudah menjadi dokter menjadi insinyur menjadi profesor tetap kita harus patuh dan hormat kepada orang tua orang tua selama perintahnya itu adalah perintah kebaikan sedangkan contoh atau cermin tawaduk yang pokok adalah yang pertama suka mendahului berucap salam dan menegur sapa jadi ketika bertemu dengan teman-teman sesama muslim siapa yang baik ketika ada dua orang bertemu yang paling baik adalah yang pertama kali mengucapkan salam assalamualaikum waalaikum salam ya Allah gak pernah ketemu nandiyai sampean nah mana ojok gak tahu ketemu moro-moro segosak pencuk ya Allah ya ini biasa ini sobat ini ya diucap salam dulu baru bertanya tentang kabar kepada bapak ibu guru juga seperti itu ketika berpapasan di jalan bertemu assalamualaikum mbak assalamualaikum bu ya ojok bongok walo bro waw brabru brabru rumang samung ya kita harus memiliki sikap tawaduk yang kedua orang yang tawaduk itu tidak suka disebut-sebut kebaikannya ya walaupun memang dia suka berbuat baik makanya biasanya orang yang tawaduk rendah hati ketika melakukan perbuatan baik ia lebih memilih ketika dalam kondisi senyap ya menolong orang tidak ingin diketahui orang lain beda yang biasanya orang itu mungkin menolongnya ya paling tidak tiap hari itu pun minta disebut-sebut nanti tolong ya itu yang amal 500 ribu itu saya tolong ditulis nah tapi orang yang rendah hati tidak seperti itu dan yang ketiga selalu bersikap wajar dan sederhana mau duduk bersama orang miskin ya Nabi Muhammad itu tidak malu duduk dengan siapapun duduk dengan pejabat duduk dengan sahabat duduk dengan orang yang tidak punya duduk semuanya Nabi Muhammad merangkul umatnya tidak peduli kaya ataupun miskin nah kita di sekolah juga seperti itu jangan kita apa memilah milih teman macam gembola rakyku rakyku senangannya mesti jaluan tidak tahu teraktir tapi kalau temannya kaya apa kita kepingin duduk dengan itu biar diteraktir nah tidak boleh seperti itu yang kedua hemat dan sederhana sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 bismillahirrahmanirrahim wa atizal qurba haqqahu wal miskine wabna sabili wala tubazzir tabzira in al-mubazzirin kanu ikhwan al-shayateen yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya nah ayat ini diturunkan oleh Allah di dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliah yang salah seperti apa mereka suka sekali berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta nah jadi orang jahiliah zaman dahulu itu ketika ada apa ya punya prestasi apa senangannya traktiran kemudian mabuk-mabuan berfoya-foya hartanya dihambur-hamburkan nah kemudian Allah mengingatkan melalui ayat tersebut kenapa dilarang oleh Allah karena sikap foya-foya dan memboroskan harta adalah bagian dari perbuatan setan perilaku hemat ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hemat dalam penggunaan air dan juga listrik kenapa karena air dan listrik adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya jadi kalian kalau berwudu ya itu gunakan air cukupnya kalau mandi gunakan air cukupnya jangan boros terkadang ada orang yang was-was tahu was-was ya was-was itu dia merasa tidak yakin jadi ketika wudu Bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu aliraf ilhadasil begitu membasu wajah selesai astagfirullah itu namanya orang was-was nah orang was-was ini temannya setan kenapa karena dia merasa tidak yakin dengan wudunya ya wudu langsung sekali Bismillah yakin nah hindari penyakit was-was nah kemudian hemat listrik ya mulai kapan mulai saat ini lampu yang tidak dipakai ya dimatikan kemudian kalian kalau sudah ngecas hp selesai ya dicabut kemudian menyalakan komputer televisi apapun ya dicabut hemat listrik kemudian bentuk hemat yang lain bisa dilakukan dengan cara rajin menabung ya mungkin tidak tidak terasa kalau sekarang ya Allah orang tua saya kaya buat apa menabung minta langsung kan bisa nah itu kalian yang beruntung dikasih orang tua yang kaya bagaimana dengan teman-temanmu yang kepingin sepatu saja harus menabung yang kepingin nah ya makanya kita harus berhemat rajin menabung sisihkan uang saku yang ada yes mungkin satu hari dua ribu ya nanti barangkali ada keperluan apapun ya kita tidak minta kepada orang tua ya jari uang tua ini jadi ini tunggu buku kok tidak menyalakan duit oh sampun tidak ada ini tabungan ketika sangu sekolah ini saya tabung jari uang tua ini ya Alhamdulillah pinter anakku ya apa berarti kita membantu orang tua oke nah rasulullah tidak hanya memberikan teladan tentang rendah hati beliau pun juga memberikan teladan tentang hidup kesederhanaan kita mengenal rasul itu hidupnya sederhana padahal rasulullah bukan orang miskin siapa yang mengatakan rasul itu miskin tidak ya coba kalian tahu berapa mahar tahu mahar mahar itu mas kawin mas kawin rasulullah ketika melamar siti khadijah mahar rasulullah itu adalah seratus ekor untah berarti rasulullah bukan orang yang miskin orang yang kaya tapi beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan ya tidak berfoya-foya bahkan maleka jibril pernah menawarkan wahai kanji nabi kalau jenengan mau gunung uhud ini dijadikan emas saya pasti akan jadikan emas untuk panjenengan nah kalau coba nabi ini pak mutakin oh cocok dik tapi nabi muhammad tidak ya apalah gunanya harta kalau hanya menjadi batu sandungan kita ketika nanti kita nanti di akhirat ya boleh apakah orang islam tidak boleh menjadi kaya boleh apakah orang islam tidak harus tidak boleh bekerja boleh islam tidak melarang umatnya untuk bekerja islam tidak melarang umatnya untuk kaya akan tetapi yang dilarang adalah terlalu cinta kepada dunia boleh kaya tapi asal apa mau membantu yang lain bersedekah kekayaannya itu dibuat jalan untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan malah kaya malah menjadi pelit ya na'ud bilamin dalik oke sebagaimana hatis beliau an'abi umama radiyo'an al-answari al-hadisi radiyo'an kala zakar ashab rasul sallallahu sallallahu sallam yawman indahu dunya faqala rasul Allah sallallahu sallallahu ala tasma'un ala tasma'un innal baza'zata minal iman innal baza'zata minal iman yakni at-takahul rawahu abu da'ud yang artinya dari abi umama ia berkata pada suatu hari di sisinya sahabat rasulullah memperbincangkan tentang dunia ya jadi ada sahabat duduk membahas tentang dunia entah membahas tentang hartanya kekayaannya membahas tentang sepeda eh sepeda apa ontah zaman dahulu kok sepeda membahas tentang dunia kemudian rasul mengatakan tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman maksudnya apa berpakaian apa adanya dan pantas jadi berpakaian sederhana nah itu bukan berarti pakaiannya pakaian yang jelek sobek sobek atau yang enggak lah yang penting pantas dan sopan nah biasanya kalau kita di Indonesia itu mengedapkan dua dua hukum yang pertama hukum fikih yang kedua adalah hukum akhlak secara fikih dan secara akhlak maksudnya apa begini Pak Mutakin mau sholat jumat nah Pak Mutakin ini karena guru agama kan paham bahwa aurat laki-laki itu adalah sampai antara pusar sampai lutut nah Pak Mutakin sholat jumat pakai sarung diungganon dure udel sampai dengkul terus ngekau sekutang kira-kira sah apa tidak sholat jumatnya atau sholatnya sah secara hukum fikih tapi secara akhlak pantas apa enggak nah ini Pak Mutakin diharani mulai nade Pak Mutakin mulai nade ya ed dan demikian pertemuan kita pada pagi hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat apabila tidak ada pertanyaan ataupun ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup whatsapp dan anak-anak Pak Mutakin ingatkan dua minggu lagi kalian akan melakukan PAT penilaian akhir tahun kalian yang punya tugas-tugas yang belum diselesaikan tanggungan-tanggungan silakan segera diselesaikan dan jangan lupa tetap belajar serta mematuhi protokol kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati